Kita ikuti informasi yang pertama, sebuah bengkel dan mobil rusak akibat tertimpa pohon tumbang di Tulungagung. Pohon yang telah mati tersebut tumbang saat terjadi angin kencang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Angin kencang yang terjadi di wilayah kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, mengakibatkan sebuah pohon di pinggir jalan di desa Sumberdadi, Tumbang. Tubangnya pohon yang telah mati tersebut menimpa bangunan bengkel motor serta sebuah mobil. Pemilik bengkel dan mobil, Andy Purwiono mengatakan, pada saat kejadian di wilayah tersebut terjadi angin kencang. Kemudian pohon yang berada di depan bengkel tiba-tiba roboh dan menimpa bengkel dan mobil yang tengah parkir di teras bengkel. Akibat tertimpa atap teras tersebut, mobil mengalami kerusakan pecah kaca depan dan belakang. Terkait peristiwa tersebut, petugas dari BBD dan Damkartlungagung serta dibantu warga melakukan evakuasi dengan memotong batang pohon menggunakan gergaji mesin. Ada angin tadi, Mas. Belum hujan. Belum hujan? Iya, roboh. Jam berapa, Mas? Jam tadi sekitar jam 2 lah. 2 kurang. 2. Mengenai apa tadi, Mas? Mengenai mobil. Sama ini. Ini apa, Mas? Bangunan, Mas? Toko, bengkel? Iya, bengkel juga. Kayunya sudah lama tau, semangat kering itu. Iya, sudah agak lama. Sudah pernah dilaporkan juga atau belum? Malah kurang. Sudah dulu. Sudah. Kondisi mobil gimana? Mas? Kondisi mobil gimana? Udah. Ada yang rusak. Usak. Ini membutuhkan memang kayunya itu jangan-jangan lapu. Jangan mati sebetulnya itu. Mungkin karena ada lapu itu kena angin. Begit aja juga. Ini pembakangnya. Mampung apa ya? Ini pembakangnya juga pemilik yang punya toko. Kita ya, pembakangnya juga pemilik yang punya toko juga. Petugas memastikan tidak ada koruan jiwa maupun luka dalam peristiwa pohon tumbang ini. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.